Allahu akbar, Allahu akbar yang membebaskan kota itu dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul diambil dari kata Islambul kota Islam anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran dibebaskannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, like, and share Islam hebatnya Islam ini jatuh di Spanyol bagian barat jatuh bangkit muncul di timur seorang laki-laki selalu memandikan anaknya di tepi sungai di seberang sana ada kota yang besar dengan istana yang megah mewah nama kota itu Konstantinopel yang didirikan oleh seorang raja bernama Kaisar Konstantin namanya Konstantin dibangunnya kota itu atas nama dia nama kota itu Konstantinopel jadi kalau saya ini jadi raja berkuasa saya pada suatu kota saya buat nama kota itu Somadinopel hebatnya lalu si laki-laki yang memandikan anaknya tadi dia tunjuk hai anakku nanti kalau kau lajang kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam setiap hari dia katakan hai anakku aku ingin cita-citaku kalau kau nanti jadi perwira yang perkasa kau akan merebut kota itu hai anakku subhanallah doa orang tua terkabul anak itulah yang membebaskan kota itu dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul diambil dari kata Islambul kota Islam anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran dibebaskannya inilah cikal bakal Istanbul Turki yang menjadi kebanggaan Turki Sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Usmania Turki Usmani yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta Sultan Hamengkubwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari kesultanan Turki Usmani Islam bangkit berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia 500 tahun 5 abad lamanya cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala bangga sebagai orang Turki kenalkan nama saya Erdogan nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya Erdogan kalau kita tidak kenalkan Abdul Somad nenek moyang kami di jajah Belanda 350 tahun bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Atatur lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Usmani tahun 1924 resmilah Turki itu menjadi Republik Turki bahasa Arab tidak boleh sekolah agama tutup keturutanan Turki tidak lagi menjadi Republik Turki itu dari 1924 tapi rupanya Mereka ingin menutup memadamkan menghapuskan cahaya Allah Allah tetap ingin menyalakan cahayanya partai Islam tetap hidup namanya Hizbu Refah partai Refah salah satu tokonya adalah Najmuddin Erbakan yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan Islam tetap bangkit jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustaz bangkit padam di Andalusia Spanyol menyala apinya di Turki dan sekarang seorang Yahudi bernama Bernard Lewis cari nanti saya baca ini berita waktu kuliah di Maroko kami di kampus kami sering buku-buku jurnal majalah internasional Bernard Lewis memprediksikan abad 21 Islam akan menguasai Eropa seluruh Eropa itu akan menjadi Islam itu yang bilang bukan orang Islam namanya Bernard Lewis orientalis dari Yahudi apa alasan dia ini Jerman Jerman akan menjadi Islam kenapa imigran Turki terus berdatangan ke Jerman dan mereka ini semangat bekerja selamat menikmati Jerman Terima kasih.